Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan agar kekebalan kelompok segera tercapai, utamanya di wilayah Surabaya Raya. Untuk itu, JTV bersama anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PKB, Arzeti Bilbina, menggelar vaksinasi jatim bangkit Jumat pagi tadi. Vaksinasi tersebut sengaja digelar untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok di tengah menurunnya jumlah kasus harian COVID-19. Diakui Arzeti, meski tren angka penularan COVID-19 menurun, namun protokol kesehatan 5M harus tetap dilakukan, agar tidak ada lagi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga. Pada kesempatan tersebut, Arzeti mengapresiasi JTV sebagai televisi lokal terbesar di Jawa Timur ikut aktif dalam sosialisasi pentingnya vaksinasi COVID-19, sehingga masyarakat bisa ikut hadir berpartisipasi. Artinya di sini JTV sebagai media yang mensosialisasikan betapa pentingnya vaksin bagi kita masyarakat. Ini salah satu cara kita untuk menjadi jembatan atau menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk pemutus mata rantai dari pandemi ini. Karena yang saat sekarang yang kalau kita bicara bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi ini adalah salah satunya vaksin dan juga 5M. Menurut data Dinkes Kota Surabaya, capaian vaksinasi di Kota Surabaya untuk dosis pertama mencapai 113,39 persen, sedangkan dosis kedua mencapai 87,64 persen. Artinya, untuk mencapai syarat kekebalan kelompok sudah tercapai. Namun sebanyak 63 puskesmas di Surabaya tetap disiagakan, begitu pula dengan vaksinasi korner di tempat umum seperti mall, Tugu Pahlawan, dan Taman Cahaya untuk mengakomodir masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi. Iya, sampai dengan saat ini pun dari kita punya 63 puskesmas itu buka tiap hari dan benar kita punya 63 puskesmas, tetapi dari satu puskesmas pun itu juga dia mempunyai 2-3 titik. Sehingga, pertama untuk mengurangi kerumunan dan juga untuk memudahkan pencapaian warga ke fasilitas pelayanan vaksinasi tersebut. Bagi masyarakat, keberadaan vaksinasi di JTV menguntungkan karena dekat dengan rumah dan prosesnya cepat. Iya, soalnya enggak berapa penting banget sih. Soalnya enggak ada keluar kota kemana gitu enggak. Jadi, pengen naik. Dari teman kan kemarin disuruh ke sini daftar online kan, lalu itu saya enggak dapat email. Terus disuruh ke Tugu Pahlawan kan jauh, rumah saya kan diwaru. Jadi, enggak mungkin. Program vaksinasi jatim bangkit disponsori Garuda Food, Helmix Kurkumin, Caca Bubur Goreng, Kota Kami, dan Depot Ketingan Indonesian Food. Atiko Hasan, Aris Rahmatullah, CTV.